Sorotan lain saudara, Subdit Siberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya kembali mengantongi identitas pelaku penipuan jasa titip tiket konser Coldplay. Tim sedang memburu pelaku di wilayah Sulawesi Selatan. Maraknya laporan korban penipuan jasa titip tiket konser Coldplay membuat polisi terus menyelidiki hingga mengantongi identitas pelaku. Kanit Dua Subdit Siberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan pihaknya tengah melakukan pengejaran pelaku yang diduga lebih dari satu orang di daerah Sulawesi Selatan. Sebelumnya polisi telah menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan jasa titip tiket konser Coldplay yang meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Diduga kelompok pelaku berada di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Kami telah mengirim tim untuk menidaklanjuti temuan tersebut dan saat ini tim sudah berangkat ke wilayah tersebut. Dan kami berharap duanya dari rekan-rekan semua supaya pelaku bisa tertangkap dan kita bisa melakukan pengungkapan dan mengetahui di balik modus penipuan tersebut. Sebelumnya lagi-lagi penipuan dengan modus jasa titip jual tiket konser Coldplay kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung kerugian korban ini mencapai 200 juta rupiah. Korban melaporkan perempuan berinisial A atas dugaan penipuan terhadap 30 temannya yang telah menyetorkan uang tiket seharga 5 hingga 8,5 juta rupiah dengan total kerugian 200 juta rupiah. Korban mengenal telapor dari temannya. Korban curiga ditipu setelah nomor telpon pelaku tidak dapat dihubungi lagi. Saya dikenalin teman saya terus saya ngerasa karena udah dikenalin sama teman dekat jadinya ya cahaya terus jadinya transport. Berapa mbak yang ditransfer? Lebih kurang hampir 200 juta. 200 juta? Itu untuk satu tiket atau berapa tiket? Oh udah banyak tiket. Saya dan teman-teman saya. Jadi itu kumulatif ya mbak ya? Ya. Tahu kalau ini ditipu gimana mbak? Sehari sebelum janjian mau ketemuan handphonenya udah gak aktif. Oh.